Halo, sahabat Pena Katolik, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel youtube Pena Katolik. Terima kasih. Dalam rangka menjaga harmoni antara manusia dan alam, sebuah pesan penting tentang kepedulian terhadap lingkungan hidup telah disampaikan oleh Bruder Gerardus Werwin, perwakilan dari JPIC Bruder MTB, melalui materi rekoleksi yang disampaikannya. Tema yang diangkat adalah kesadaran sampah, mengajak kita untuk merenungkan dampak dari gaya hidup modern terhadap lingkungan bumi. Pertemuan yang dilaksanakan di SD Suster Mary Yosep untuk anak-anak generasi penerus nanti, Bruder Gerardus MTB bersama tim JPIC MTB, SFIC, dan KFS pada 4 Agustus 2023. Bruder Gerardus dengan tegas mengingatkan, kita bahwa bumi sebagai rumah kita semua, sedangkan menderita akibat ulah manusia. Ia menyebut bumi sebagai ibu yang sedang sakit akibat tingkah laku kita yang semakin tidak bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah. Dalam rekoleksi tersebut, Bruder Gerardus menyoroti beberapa poin penting. Pertama, kita diminta untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri, serta lingkungan hidup yang telah diciptakan oleh Tuhan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menghormati setiap ciptaan Tuhan dan menghargai harkat serta martabatnya. Mengapa sampah menjadi masalah yang serius? Pertanyaan ini dijawab oleh Bruder Gerardus melalui pandangan serta gaya hidup manusia modern. Dalam era instan, hedonis, materialis, dan sekuler, gaya hidup yang konsumeristik menghasilkan pembuangan sampah yang besar. Kebiasaan membuang bungkusan dan kemasan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan serta kurangnya rasa bersalah menjadi penyebabnya. Kurangnya rasa malu dan kurangnya pemahaman tentang sumber sampah juga menjadi faktor penting yang perlu diatasi. Solusinya adalah dengan mengubah pandangan dan perilaku kita. Bruder Gerardus mengajak kita untuk mengurangi, membatasi, bahkan menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Daur ulang juga dianggap sebagai langkah efektif untuk mengolah sampah menjadi benda yang berguna, seperti pupuk organik atau bahkan kreasi seni yang indah. Selain itu, Bruder Gerardus juga menekankan konsep habitus, bersih dan hijau. Konsep ini mengajak setiap individu untuk menjadikan lingkungan sekolah sebagai tempat yang bersih dan hijau. Ses ini dimulai dari diri sendiri dengan menginternalisasi tanggung jawab ekologis dan menghormati iman yang kita anut. Rekoleksi ini menjadi panggilan untuk sebuah umat manusia untuk merenungkan dan bertindak. Kita diminta untuk menjadi penjaga lingkungan, mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, dan menghormati ibu bumi yang sedang menderita. Dengan demikian, kita dapat memuji Tuhan pencipta dan menjaga serta memelihara lingkungan hidup kita. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di situs web jpicbrudermtb di www.jpicbrudermtb.org Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.